disini kita memiliki sebuah segitiga siku-siku C, D, E dengan memiliki dia surut siku-siku pada titik E kemudian dari titik E ditarik garis F dimana garis F tegak lurus terhadap garis C, D lalu dari titik F ditarik garis G yang berpotongan dengan garis E, C dan kedua garis tersebut tegak lurus kemudian disini kita dapati sisi E, G dan sisi C, G itu memiliki panjang X dan sisi E, D memiliki panjang 4X-2 kemudian kita diminta berapa panjang garis E, F yang ada disini nah sekarang kita perlu cari tau dulu berapa sih nilai X yang ada disini nah sekarang kita fokus ke dua buah segitiga E, F, G dan C, F, G dimana kedua buah segitiga tersebut memiliki sisi yang sama di E, G dan C, G dan keduanya memiliki sisi yang saling berhimpit di F, G nah otomatis mereka memiliki sepasang sisi yang sisi-sisi yang terkait itu memiliki panjang yang sama E, G dan C, G dan garis F, G dan kebetulan keduanya mengapit sudut siku-siku di titik G E, G, F untuk segitiga yang E, F, G dan sudut C, G, F untuk segitiga yang C, F, G nah karena mereka memiliki sepasang sisi yang sama yang saling bersesuaian otomatis hipotenusannya yaitu garis E, F dan garis C, F itu memiliki panjang yang sama jadi disini panjang E, F akan sama dengan panjang C, F gitu jadi disini kita tandain bahwa kedua buah sisi tersebut itu panjangnya sama nah hal itu membuat segitiga C, F, E itu menjadi segitiga sama kaki yaitu dia memiliki dua buah garis yang sama panjangnya yaitu F dan C, F nah selain dia segitiga sama kaki tadi juga dia segitiga siku-siku juga kan nah otomatis dia membuat sudut C, E, F yang ada disini dan sudut E, F, C yang ada disini dia memiliki besar sudut yang sama dan besarnya itu adalah 45 derajat jadi tadi kita dapatkan sudut 45 derajat disini dan di atas ini karena segitiga E, F, C itu dia siku-siku dan sama kaki nah lalu kita lihat segitiga CDE CDE dia memiliki siku-siku di sudut E disini nah karena salah satu sudutnya yaitu sudut C disini 45 derajat otomatis membuat sudut D yang ada disini besarnya juga sama yaitu 45 derajat nah karena sudut D dan C memiliki besar sudut yang sama membuat sisi DE dan sisi CE memiliki panjang yang sama disini nah otomatis kita bisa buat persamaan bahwa DE panjangnya sama dengan panjang CE nah panjang CE bisa kita pecah menjadi CG dan EG yang masing-masing panjang adalah X maka disini bisa kita substitusi DE yaitu 4X-2 dan CG tambah EG yaitu X tambah X menjadi 2X nah 2X kita pindah ke kiri min 2 kita pindah ke kanan menjadinya 2X sama dengan 2 nah maka kita dapatkan X sama dengan 1 gitu nah berarti kita dapatkan sisi DE dan sisi CE panjangnya adalah 4 kali 1 kurang 2 sama dengan 2 nah sekarang untuk mendapatkan sisi EF ini kita coba lihat sekitiga DEF nah DEF ini dia siku-siku di sudut F dan dia sini panjang DF sama dengan panjang EF karena tadi dia untuk DE dan EF dan EC dia sama sisi maka ini EF ini dia membagi CD ini menjadi 2 sisi yang sama besar nah maka sisi-sisi yang bersesuai ini yaitu DF berbanding EF berbanding DE itu dia memiliki perbandingan 1 banding 1 banding angkar 2 mungkin kita bisa recall juga dia dari trigonometri nah lalu karena sisi DE ini panjangnya aslinya adalah 2 maka perbandingan yang pertama ini kita kalikan akar 2 agar dia ini dia nilai bersesuaian otomatis baik DF maupun EF kita kalikan akar 2 juga nah maka untuk EF kita dapatkan panjangnya adalah akar 2 gitu nah jadi dari yang tadi kita soal yang kita terima kita cari nilai X nya yaitu kita dapatkan 1 maka sisi sini dan sisi yang EC sini panjang adalah 2 maka garis EF disini sebagai garis tinggi panjang adalah akar 2 gitu masih di sini untuk kita Three Aku